Bismillahirrahmanirrahim Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai kaum muslim, sudah tidak asing lagi tentang kabar turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman. Menurut Jabir bin Abdillah Rodiyallahu Anhu bahwa pada hari kiamat Nabi Isa akan turun untuk membunuh Dajjal. Nabi Sallallahu alaihi wasalam telah menyebutkan dalam sabdanya, akan senantiasa ada segolongan dari umatku, yang berperang demi membela kebenaran sampai hari kiamat. Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam melanjutkan sabdanya, sampai kemudian turun Nabi Isa bin Mariam alaihi salam. Lalu pemimpin golongan yang berperang tersebut berkata kepada Nabi Isa, Kemarilah, sholatlah mengimami kami. Tidak, jawab Isa, sesungguhnya sebagian kalian adalah pemimpin atas sebagian yang lain. Sebagai penghormatan bagi umat ini. Hadis Riwayat Muslim dan Ahmad Dengan demikian, terdapat lima alasan Nabi Isa alaihi salam ditugaskan untuk membunuh Dajjal. Pertama, bangsa Yahudi dan Nasrani percaya, bahwa Nabi Isa alaihi salam dibunuh dan disalib. Padahal pada faktanya, Allah subhanahu wa ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam ke langit, lalu menggantikan seseorang yang mirip dengannya untuk dibunuh dan disalib. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan karena ucapan mereka, para orang-orang Yahudi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Quran Surah An-Nisa ayat 157 Kedua, pada hari kiamat, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan sebuah kepalsuan dan dusta yang dibuat-buat oleh kaum Nasrani. Mereka menjual nama Allah terhadap Isa bin Maryam yang mereka katakan sebagai penebus dosa dan anak Tuhan. Sehingga kelak, kedatangan Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman akan mematahkan salib yang menjadi simbol kemusyrikan kaum Nasrani dan membunuh hewan babi yang mereka anggap halal. Tidak ada Nabi yang hidup antara Masaku dan Isa. Sungguh, kelak ia akan turun, jika kalian melihatnya maka kenalilah. Ia adalah seorang laki-laki yang sedang, tidak tinggi dan tidak terlalu pendek, berkulit merah keputih-putihan, beliau memakai di antara dua kain berwarna sedikit kuning. Seakan rambut kepala beliau menetes meski tidak basah. Beliau akan memerangi manusia hingga mereka masuk ke dalam Islam, beliau akan menghancurkan salib, membunuh babi dan menghapus jizyah. Hadis Riwayat Abu Daud Ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menunjukkan kepada orang yang membuat-buat agama, bahwa hanya agama Islamlah agama yang diridoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sang Nabi diutus di setiap kaum untuk menyampaikan kebenaran Islam. Keempat, salah satu Nabi yang memiliki kedekatan khusus dengan Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam ialah Nabi Isa alaihi salam. Rasulullah salallahu alaihi wasalam mengatakan dalam sabdanya, Aku adalah manusia yang paling dekat dengan Isa bin Mariam. Antara zaman kami berdua, tidak ada Nabi yang memisahkan. Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim Kelima, dalam Injil juga jelas diterangkan bahwa Nabi Isa sangat memuliakan umat Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam. Sebagaimana dalam Al-Quran, demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil. Yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Quran Surah Al-Fat ayat 29 Nabi Isa alaihi salam berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dijadikan dari umat terakhir zaman tersebut. Doa itu dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya, Nabi Isa alaihi salam diberikan umur yang panjang sampai beliau diturunkan ke bumi di akhir zaman nanti, untuk menerangkan bahwa agama Islam adalah ajaran yang murni. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, Ya Rabbal, Alamin. Terima kasih telah menonton!